Pemirsa musim haji 1455 Hijriah menjadi berkah tersendiri bagi perwajian gelang haji di Desa Bakalan, Kecamatan Kaliniamatan, Jopara, Jawa Tengah. Pada tahun ini pemirsa, Kementerian Agama mempercayakan pembuatan ratusan ribu gelang haji ke UMKM di desa ini. Musim haji menjadi berkah bagi Subandi, warga desa Bakalan, Kecamatan Kaliniamatan, Jopara, Jawa Tengah. Pria berusia 54 tahun ini dipercaya Kementerian Agama dalam memproduksi gelang haji. Gelang haji menggunakan bahan baku monel jenis stainless steel khusus 304. Selain ringan, bahan jenis ini memiliki kelebihan, tidak berkarat, dan tidak menimbulkan alergi kulit pemakainya. Untuk tahun ini jumlah gelang haji yang harus diproduksi mencapai 241 ribu untuk jamaah haji dan 4.500 untuk petugas haji. Untuk memproduksi banyaknya gelang haji tersebut, Subandi melibatkan warga sekitar hingga 250 orang. Pembuatan gelang haji ini dimulai sejak 3 bulan sebelum pemberangkatan jamaah haji. Melibatkan berapa tenaga kerja, Pak? Untuk produksi bisa 150, nanti diembarkasi 100. Warga sekitar desa dan tetangga desa. Mungkin bisa saja satu kecamatan lah. Gelang haji bermanfaat sebagai identitas diri bagi jamaah haji Indonesia karena dilengkapi nomor pasport, kloter, maktab, serta bendera merah putih. Gelang-gelang jamaah haji ini akan dikirimkan ke seluruh embarkasi atau bandar udara pemberangkatan haji seluruh Indonesia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, INews, melaporkan.